Intro Beginilah suasana langit di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu Pagi. Meski sudah dilarang oleh polisi, namun sejumlah balon udara ternyata masih tampak beterbangan. Untuk bisa melihat tradisi tersebut, sejak pagi ratusan warga rame-rame mendatangi Desa Bandung, Kecamatan Liwok. Namun warga kecewa karena pada lebaran ketupat ini warga Desa Bandung sudah tidak membuat dan menerbangkan balon udara lagi. Padahal selama ini Desa Bandung dikenal sebagai sentra dan ikon balon udara di Jombang. Warga mengaku sudah tidak menjalankan tradisi menerbangkan balon udara lagi karena takut dengan sanksi yang akan diberikan polisi. Bandung bagaimana Pak untuk tradisi balon ini Pak? Ya menurut aturan, menurut aturan, sudah tidak mengeringkarakan lagi? Sudah tidak mengeringkarakan, menurut aturan, aturan polisi ya. Kenapa Pak? Takut terbakat. Kalau ini ada yang mengudara, ini ada berapa balon sekarang? Ya ini cuma kelihatan ini dua, di lain wilayah. Dari daerah mana kira-kira itu Pak? Mungkin daerah mana. Tidak tahu daerah mana, naiknya ini kelihatan jauh. Yang jelas dari luar desa? Dari luar kecamatan. Dari luar kecamatan. Meski demikian, saat Desa Bandung dijaga oleh polisi, warga dari desa-desa lainnya ternyata tetap menerbangkan balon udara. Hal itu tampak dari balon yang muncul dan peterbangan di udara. Balon-balon tersebut muncul dari berbagai arah, diantaranya adalah dari arah kecamatan Jogoroto. Bahkan salah satu balon udara jatuh di tengah jalan nasional atau di atas jembatan free over Peterongan. Beruntung, tidak ada pengendara yang tertimpa oleh balon yang masih membawa bara api tersebut. Dari Jombang Jawa Timur, Tim Meliputan, Join TV Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.